Selamat sore saudara-saudara sekalian, selamat datang di kuliah kita, kuliah Hermenoitik. Maaf terlambat, bukan karena macet kali ini, saya datang lebih awal tapi ngobrol di cafe tadi jadi lupa jam. Mohon maaf sekali lagi. Saudara-saudara, ini sesi terakhir. Kita akan membahas Derrida dan Hermenoitik Radikal. Jadi perjalanan kita memang berakhir di Derrida. Setelah itu dilanjutkan sendiri dengan membaca buku-buku lain. Karena tokoh-tokoh Hermenoitik yang mengikuti Derrida juga ada, seperti Caputo misalnya ya. Itu mestinya juga menarik untuk dibaca. Tetapi Derrida memang tokoh besar yang perlu kita pelajari, khususnya untuk mengerti apa itu dekonstruksi. Tujuan kita sekarang adalah Anda sekurang-kurangnya dapat menjelaskan lima strategi dekonstruksi Derrida menurut Mekuilan. Jadi memang ini saya acu, salah satu teks pengantar yang relatif mudah dibaca mengenai Derrida. Karena banyak literatur sekunder mengenai Derrida. Itu bisa ya, lebih rumit daripada Derrida sendiri. Jadi Derrida itu sendiri sudah rumit menulis, tapi literatur sekundernya kadang-kadang juga lebih rumit. Nah saya membaca beberapa literatur. Literatur mengenai Derrida, saya cantumkan sebagai catatan kaki di sini. Dan saya kira setiap topik yang saya berikan, saya juga memberikan catatan kaki. Anda bisa lihat bukunya mana. Pada permulaan kuliah ini saya katakan saya akan memberikan daftar pustaka. Setelah saya pikir, sebetulnya saya berikan dalam setiap catatan kaki. Karena yang ada dalam daftar pustaka saya adalah yang ada di dalam catatan kaki. Saya tidak menulis daftar pustaka lebih daripada yang saya baca sendiri. Nah, dan teks-teks sekunder yang saya baca kebanyakan dalam bahasa Inggris. Lalu juga ada satu saya kira dalam bahasa Jerman, tidak ada yang dalam bahasa Indonesia. Jadi memang Derrida itu menjadi termasyur di Amerika, lalu banyak orang yang berbahasa Inggris yang menulis. Andai kata dia mengajar kita di sini, lalu banyak dari orang-orang kita yang menulis tentang dia. Lalu bahasa Indonesia banyak. Sedangkan di Jerman sendiri, ya cukup banyak tulisan tentang Derrida, tetapi tidak sebanyak yang berbahasa Inggris dan bahasa Perancis ya. Dekonstruksi disukai di Jerman, tapi tidak umum, tidak sangat umum. Jerman pada umumnya masih kansian, itu tradisi utama. Ya, Derrida itu lahir 15 Juli tahun 1930 di LBR, Al Jazeera. Di antara para pemikir hermeneutik yang kita bahas sampai hari ini, ada delapan ya, hanya Derrida yang Yahudi ya, yang lain-lain kan protestan, pernah katolik lalu menjadi sekuler, kemudian ada yang tetap sekuler seperti Gadamer. Nah kalau Derrida itu latar belakang Yahudi dan saya kira tetap Yahudi dalam pengertian cara berpikir ya. lalu kalau tentang ibadatnya, saya tidak menemukan komentar mengenai itu, apakah dia orang saleh dalam agama Yahudi. Agak sangsi saya, karena orang-orang yang masuk di dalam filsafat biasanya tidak saleh gitu ya. Seperti Hanah Aren, itu orang Yahudi, itu tercerahkan lalu mengambil jarak terhadap agamanya. Tetapi cara berpikir Yahudi masih dipertahankan. Jadi, ya itulah keutamaan menjadi pemikir gitu ya, lalu melihat dari kejauhan. Orang tuanya itu, atau ayahnya itu seorang pemasar minuman beralkohol, wine. Berarti seorang yang banyak berpergian, dalam ceritanya ayahnya itu tidak suka baca buku, lalu pergi pagi-pagi jam 5, pulang itu jam 9 malam, jadi kontak dengan anak juga kurang. pernah juga Derrida kecil, Jackie namanya, itu dibawa ikut serta berpergian dengan ayahnya, itu pernah. Nah, Jackie ini, ketika masih kecil, itu hidup dalam konteks Ajazair yang penuh dengan gejolak kekerasan. karena Ajazair itu daerah koloni dari Perancis ya. Nah, pelarian dia, sebetulnya dengan membaca buku-buku. Dan sejak kecil dia sudah membaca Nietzsche, Rousseau, GD ya. tulisan-tulisan seperti itu. Nah, ketika dia bertolak menjadi remaja, usia SMP, begitu ya, dia sudah mulai mengalami pengalaman didiskriminasi sebagai orang Yahudi oleh rezim Vicky yang berkolaborasi dengan Hitler di Jerman. Pada waktu itu, dia memang benci dengan politik dan malah mengidealkan dirinya lebih baik menjadi aktor atau pesepak bola. Kalau lihat wajahnya, saya kira cocok juga untuk jadi aktor ya. Dia salah seorang filsuf yang tampan, karena cukup banyak yang lebih pikirannya yang tampan, sedangkan wajahnya mengerikan begitu ya. Saudara-saudara, di tahun 1952, Derrida itu berhasil masuk Ecole Normale Superior, itu adalah sebuah sekolah yang sangat bergensi di levelnya sebetulnya high school ya, di Paris. Dan banyak meluluskan filsuf-filsuf seperti Melupongti, Foucault ya, orang-orang seperti itu yang dihasilkan oleh Ecole Normale. Nah, Derrida masuk ke sana, tapi sebelumnya dia harus masuk ke sistem asrama dulu yang disebut Hippocacne, gitu ya. Lalu, di di dalam institusi pendidikan itu, dia berkenalan dengan orang-orang besar seperti Althusser, Foucault, Bourdieu, dan lain-lain yang juga sempat mengajar. Mereka senior dari Jacques Derrida. Nah, dalam rangka studi di Ecole Normale itu, antara tahun 1953 sampai 1954, dia pergi ke Leuven, Belgia, untuk mempelajari Arsip-Arsip Husserl. Jadi, itu adalah katakan aktivitas yang cukup dikenal bagi mereka yang mau mempelajari fenomenologi, pada umumnya mengunjungi Arsip Husserl di Leuven. Nah, untuk studi, teks, karena Husserl itu banyak menulis, termasuk katanya begini, Husserl itu berpikir lebih cepat daripada tulisan tangannya, gitu ya. Maka dia harus menyesuaikan tulisan tangannya dengan pikirannya dengan steno. Nah, banyak tulisan stenografi dari Husserl yang harus ditransliterasi ke dalam huruf-huruf latin yang bisa dibaca dan itu setiap tahun terbit buku baru mengenai hal itu yang disebut karya-karya in edita dari Husserl. Maka dari itu Arsip Husserl di Leuven itu menjadi harta karun yang luar biasa untuk para filsuf yang mempelajari fenomenologi Derida termasuk salah seorang di antaranya. Lalu dia menulis sebuah disertasi dengan judul Le Problem de la Genèse dont la philosophie de Husserl. Nah, itu memang hasil dari kunjungan-kunjungan ke Arsip Husserl itu. Masalah asal-usul dalam filsafat Husserl. Antara tahun 60 sampai 64 dia mengajar di Universitas Paris I Sorbonne Pantheon dan sempat menjadi asisten dari Paul Ricoeur yang gagasannya sudah kita bahas. Lalu kembali ke Ecole Normale untuk mengajar di sana. Tahun 1983 Presiden François Mitterrand meminta untuk mendirikan College International de Filosofie. Itu sebuah lembaga pengajaran filsafat yang dibuka untuk umum. Katakan semacam kelas kita ini gitu ya, umum. jadi tidak resmi tidak memberikan gelar. Derida itu sempat dinominasi untuk sebuah kedudukan yang menggantikan Ricoeur di Universitas Nanterre namun Menteri Pendidikan pada saat itu tidak setuju menolak dan dia pahit hati kalau orang Jawa mutung gitu ya. Ah sudah ini karir di sini terhenti maka dia banyak memusatkan diri ke Amerika dan justru itu kesempatan yang bagus bahwa dia lalu lebih dikenal di Amerika sampai di Amerika itu ada juga lembaga khusus atau studi khusus yang mempelajari dekonstruksi dan kalau orang mau mempelajari dekonstruksi di sana nah saudara-saudara tahun 81 Derrida itu sempat mendukung para intelektual desiden coba kita lihat sorry ya jadi dia sempat mendukung para disiden di Cekoslovakia dan kemudian ditangkap dan tuduhannya cukup menggelikan bahwa dia mengidarkan narkoba begitu kalau di penjara nah berkat intervensi dari François Mitterrand akhirnya dia bisa bebas memang Mitterrand salah seorang di politik yang hubungannya baik dengan Derrida Derrida sangat mendukung Mitterrand sampai pada saat terjadi peralihan kekuasaan ke Jacques Girard itu itu pun Girard itu sebetulnya politisi yang ada pada pihak lawan dari Derrida Derrida tidak suka memposisikan pada posisi Girard namun di Perancis keadaan itu tidak mengubah hormat kepada akademikus jadi misalnya pada saat kematian Derrida pada tahun 2004 itu zirak lewat lembaga-lembaga pemerintahan di bawahnya itu memberikan ucapan bela sungkawa atas kematian Derrida dan itu sangat jarang diberikan kepada seorang filsuf yang buku-bukunya juga sebetulnya sulit dibaca malah diberi penghormatan seperti itu sulit dibaca nah saudara-saudara kita lihat beberapa karya dari Derrida luar biasa saya buka-buka biografi singkat dia dan karir dia itu karyanya seluruhnya itu bisa 100 jilid itu banyak dan bukan tulisan-tulisan yang biasa itu tulisan-tulisan yang menantang secara intelektual kalau dibaca yang cukup terkenal saya sebutkan di sini yang terkenal La Voix e le fenomen tuturan dan fenomena itu tahun 67 yang mungkin kita kenal di sini juga de la gramatologie orang kalau bicara Derrida lalu bicara tentang gramatologi ini lalu ini juga cukup terkenal la creature e la devegons tulisan dan perbedaan la dissemination pertebaran lalu Mars de la filosofie pinggiran-pinggiran filsafat posisiong ini wawancara dengan Derrida dan Glass ini ya secara-secara Derrida itu meninggal 9 Oktober tahun 2004 itu kenapa saya mau bercerita sedikit di sini itu menarik ya sebelum meninggal dia menulis semacam puisi puisi itu disiapkan untuk hari pemakamannya nah saya tidak ingat seluruh puisi itu cuma yang membekas di kepala saya itu dalam puisi itu yang kemudian dibaca keras-keras oleh anaknya sendiri pada hari pemakamannya yang saya ingat adalah ini ya selamat tinggal kalian semua entah saya ada dimana tapi saya akan tersenyum kepada kalian entah dari mana dan dimana saya jadi seolah-olah sudah disiapkan semua nanti saya meninggal saya tetap tersenyum kepada kalian yang hadir di sini tapi saya ada dimana saya tidak tahu apakah surga apakah sesuatu tempat lain putranya Pierre membaca keras-keras surat itu ya saudara-saudara ini riwayat singkat tentang Jacques Derrida kita akan masuk dulu selera-saudara pemikiran Derrida itu dikenal dengan nama dekonstruksi memang dalam dela gramatologi dekonstruksi belum menjadi satu istilah yang sangat sentral di Vekong sudah ada ya tetapi kata dekonstruksi itu menjadi satu istilah yang dikenakan kepada Derrida sejak dia berceramah di Amerika dalam sebuah artikel kalau kita lihat perkembangan pemikiran-pemikiran filsafat Perancis sebelum Derrida dan juga ada sebagian di Jerman gitu ya maka sebetulnya pemikiran Derrida ini juga tidak sangat khas dalam hal dekonstruksi karena ada pemikir-pemikir yang disebut proto-dekonstruksionis ya proto-dekonstruksionis jadi yang mengawali dekonstruksi seperti itu kita ambil contoh seperti George Batai lalu kalau di Jerman itu juga ada Walter Benjamin gitu ya kemudian termasuk proto-dekonstruksionis jadi Walter Benjamin itu contoh sedikit banyak juga Nietzsche dihubung-hubungkan dengan proto-dekonstruksionis baru Derrida Derrida ini menjadi klop dengan istilah dekonstruksi kalau orang mengatakan dekonstruksi lalu orang ingat Derrida padahal sebetulnya sebelum-sebelumnya juga sudah ada hal-hal semacam itu dan nanti kalau ada waktu lebih ya saya akan ceritakan sedikit mengenai teks yang tidak ditulis oleh Derrida tapi sudah menunjukkan dekonstruksi disitu nah apa sebetulnya dekonstruksi saya sebetulnya secara arbiter boleh dikatakan agak senang-menang untuk membahas dekonstruksi sebagai sebuah hermeneutik boleh dikatakan mediasi penting untuk membahas dekonstruksi sebagai sebuah hermeneutik adalah bahwa Derrida menjelaskan atau memahami atau memperlakukan dekonstruksi sebagai suatu cara baca nah kalau sebagai suatu cara baca berarti kan cara tafsir juga itu jalan masuknya dan sejauh saya membaca literatur sekunder cukup banyak literatur sekunder yang membahas dekonstruksi juga dalam konteks hermeneutik bahkan ada yang mengatakan ini adalah sebuah hermeneutik yang radikal gitu ya jadi seperti itu meskipun harus diakui bahwa dekonstruksi itu lebih luas daripada hermeneutik lebih luas jadi kita agak memaksakan seolah-olah dekonstruksi itu juga hanya persoalan tafsir padahal tidak itu ada soal peristiwa itu juga sebuah dekonstruksi bukan hanya soal tafsir nah saudara-saudara itu catatan yang cukup harus kita mengerti kalau kita bahas dekonstruksi dalam konteks hermeneutik gitu ya nah bagaimana kita memahami apa itu dekonstruksi McQuillen yang saya acu mengatakan ada lima cara untuk memahami apa itu dekonstruksi pertama ini sesuatu yang menurut saya membingungkan kita ya karena seringkali kalau kita bicara dekonstruksi itu kan sebetulnya suatu cara untuk membaca teks tadi dikatakan demikian tapi McQuillen mengatakan kalau mau memahami dekonstruksi pahamilah dekonstruksi bukanlah metode bukan cara dan memang apa yang dikatakan oleh Derida pa de metode nah kata pa ini dalam bahasa Perancis senepa misalnya nepa itu artinya bukan memang betul bukan metode tetapi ternyata pa itu juga berarti langkah itu kan membingungkan sekali jadi kalau dikatakan dekonstruksi itu pa the metode berarti dekonstruksi itu bukan metode sekaligus langkah sekali lagi bukan metode sekaligus langkah ini membingungkan karena langkah itu kan berarti juga metode atau cara saudara-saudara ini yang perlu kita pahami yaitu bahwa kalau dekonstruksi bukan metode sekaligus langkah apa artinya artinya dekonstruksi sebuah peristiwa peristiwa dalam pembacaan itu mengapa kita simpulkan demikian begini satu hal yang sangat diwaspadai oleh seorang dekonstruksionis seperti Derida kalau kita memahami dekonstruksi sebagai metode dia sangat mewaspadai bahwa dekonstruksi akan diulangi lagi sebagai sebuah metode Anda tahu bagaimana cara memasak spageti lalu Anda akan menggunakan cara itu untuk repetisi membuat spageti dengan cara yang sama dan persis itu yang tidak ingin dilakukan oleh seorang dekonstruksionis maka itu dikatakan sebuah peristiwa dalam pembacaan berarti Derida kalau membaca sebuah teks hari ini besok akan membaca dengan cara lain Lusa akan membaca dengan cara lain apa yang dilakukan Derida akan berbeda dengan apa yang dilakukan Benyamin akan berbeda lagi dengan apa yang dilakukan oleh sebut saja oleh Foucault misalnya oleh Gayatri Spivak misalnya oleh Sisek misalnya oleh Kaputo jadi cara membaca teks itu dianggap sebagai satu peristiwa yang unik tak terulangkan peristiwa dan dekonstruksi seperti itu jadi kita tidak mungkin mengulanginya nah itu yang ingin diwaspadai kalau dikatakan bahwa dekonstruksi adalah sebuah metode dan perlu kita cermati disini persis kalau kita bicara tentang Hermenoid Hermeneutik entah itu Hermeneutik Slainmacher Gadamer dan sebagainya kedengaran itu metode bahkan Hermeneutik kritis Habermas metode rigor metode itu yang tidak ingin dilakukan oleh seorang dikonstruksionis seperti Derida maka dari itu saya katakan agak memaksakan kalau kita bahas dikonstruksi sebagai sebuah Hermeneutik tetapi toh ada aspek Hermeneutis disitu ya nanti akan kita coba untuk beri reasoning disana nah ini pengertian yang kedua atau strategi untuk memahami apa itu dekonstruksi yaitu bahwa dekonstruksi itu adalah suatu kontaminasi oposisi oposisi binair nanti kita akan bahas ada kata atau nirkata nirkata bukan kata di vekong dari Derida sudah dalam setiap proses berpikir apakah itu metafisika epistemologi apakah itu berbagai macam diskursus ilmiah yang ada di dalam sejarah diskursus seni juga termasuk di dalamnya diskursus politik termasuk di dalamnya bahkan peradaban itu sendiri peradaban itu dibangun oleh suatu rezim makna dimana rezim makna itu terstruktur menurut apa yang dia sebut sebagai antinomi-antinomi binair atau oposisi-oposisi binair saya tunjukkan oposisi binair misalnya yang tumbuh di masa gerakan romantisme abad 19 yaitu antara culture and nature misalnya itu gerakan romantis abad ke 19 reason emotion itu romantis juga tapi sudah sejak dekat sudah mulai dibuat antinomi binair itu mind and body itu sudah sejak jaman Plato itu sudah ada lalu tradisi-tradisi agama-agama dunia itu juga membuat antinomi binair antara tubuh dan jiwa pikiran dan tubuh gitu publik dan private itu dengan pencerahan sekularisasi di barat abad 18 sudah mulai ada antinomi binair ini publik dan privat masyarakat dan individu ini juga antinomi binair yang mulai muncul dengan Locke misalnya John Locke dan Hobbes dengan empirisme Inggris munculnya sosiologi itu menggaris bawahi lagi antinomi binair ini individu dan masyarakat Agus Kong Durkheim dan seterusnya civilized dan primitive itu antinomi binair yang tumbuh di abad ke 18 dengan gerakan romantis juga dan ekspedisi-ekspedisi etnografis ke luar Eropa untuk melihat bangsa-bangsa di luar Eropa meskipun sebetulnya kategori ini juga sudah ada sebetulnya dalam bentuk pendahuluannya yaitu antara bangsa beradab dan barbar misalnya tapi ini primitif itu kategori etnografis saudara-saudara ini semua antinomi binair ini sebetulnya produk dari suatu diskursus yang berciri hirarkis dalam struktur dan konstitusi maknanya artinya begini dengan adanya oposisi binair ini maka ada hegemoni makna dari salah satu kutub disana misalnya kutub yang sebelah sini pasti dominan kultur akal pikiran publik masyarakat beradab sedangkan yang ini ada di pinggiran disisihkan anda bisa tambahkan disini misalnya laki-laki perempuan siang malam barat timur utara selatan berbagai antinomi binair bisa di deret pasti salah satu sisi itu hegemonial sisi yang lain marginal disana saudara-saudara dengan dekonstruksi apa yang dilakukan yang dilakukan adalah menunjukkan sebetulnya bahkan sebetulnya tidak perlu dengan sengaja ditunjukkan menurut Derrida melainkan kalau kita perhatikan dalam proses pembacaan sebuah teks dimana antinomi-antinomi binair itu operasional maka antinomi-antinomi binair itu akan dengan sendirinya akan saling mencemarkan satu sama lain sehingga tidak konsekuen tidak konsisten satu sama lain nah proses dimana oposisi binair itu tidak bisa konsisten terkontaminasi tidak bisa dijaga kemurnianya itu kerap kali juga ini saya mengambil istilah dari Walter Benjamin mengalami bastardisasi bastard jadi pengharaman lah atau gimana lah namanya apa penodaan penajisan lah gitu ya jadi tidak bisa dipertahankan kemurnianya saling menodai satu sama lain itu kata-kata itu dipakai untuk menjelaskan soal makna bukan soal fisik bukan soal ini makna itu sesuatu yang tidak bisa dijaga kemurnianya nah menurut apa Mekuilen dekonstruksi itu menempuh dua tahap tahap pertama adalah alih-alih membiarkan dominasi dari salah satu kutub maka mencoba menekankan kutub lawannya itu langkah pertama sebut sebuah teks ada oposisi binar antara laki-laki dan perempuan maka strategi dekonstruksi adalah mencoba melihat kekayaan kemampuan kandungan makna kemungkinan interpretasi dari kutub yang selama ini diabaikan yaitu perempuan itu langkah pertama strategi kedua sebagai langkah kedua yaitu menghapus antinomi binar itu sendiri bahwa karena menekankan kutub yang lawannya itu juga tidak bisa dipertahankan secara konsisten itu hanya strategi untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang lain oke setelah-sejala dekonstruksi juga bisa dijelaskan begini suatu proses pembacaan yang meminati yang terpinggirkan seperti coretan-coretan di pinggir kalau dalam konteks oposisi binar maka semua yang dimarginalisasikan di dalam oposisi binar itu diminati nah kalau di dalam riset maka hal-hal yang selama ini diam bungkam tidak pernah dibuat bersuara itu dibiarkan bersuara contoh dalam interpretasi-interpretasi atau riset interpretatif dekonstruktif terhadap pelacuran misalnya itu diskursus yang dominan itu menempatkan pelacur pada posisi yang sangat marginal dalam pengertian ini sampah masyarakat ini adalah problem bagi masyarakat ini kriminal semacam itu interpretasi dekonstruktif akan mencoba untuk mendengarkan yang lain ini sebetulnya ada kekayaan apa dalam hal makna dari menjadi pelacur oke anda boleh komentar nanti misalnya apa itu tidak membenarkan pelacuran atau apa tetapi kalau kita baca teks-teks mengenai dekonstruksi mengenai pelacuran itu diperlihatkan bahwa sosok ini itu juga hero pahlawan untuk keluarganya misalnya lalu dia juga mengerti seks lebih baik daripada istri-istri misalnya itu ditunjukkan jadi erotismenya lalu juga bahkan religiositas dari pelacur jadi mereka itu berdoa supaya mendapat langganan lebih banyak itu sesuatu yang bukan sinis tetapi sesuatu yang kalau dijelaskan secara dekonstruktif bahkan membuat kita yang saleh tanda petik itu mulai berpikir-pikir apa tidak sebaiknya juga belajar dari orang-orang seperti itu kadang-kadang pergumulan hidup mereka itu juga sangat instruktif untuk kehidupan orang banyak hanya selama ini tidak didengar saya kira kalau waktu itu saya memberikan contoh Clifford Gates mengenai sabung ayam di Bali itu juga strategi dekonstruktif sebetulnya mengapa karena sebuah interpretasi yang dilakukan dalam etnografi itu kurang meminati hal-hal yang remeh sabung ayam itu kan remeh biasanya etnografi suka misalnya bagaimana sistem kerajaan sistem banjar simbol-simbol besar sekarang malah dicoba digali dari sabung ayam ini pelan-pelan makna dibuka untuk hal-hal yang lebih dalam di belakang itu misalnya soal sistem kasta pemaknaan filsafat di belakang itu pandangan dunia di belakang itu simbolisme seperti itu maka dari itu dengan dekonstruksi itu juga ilmu sejarah memberikan minat yang bisa semakin besar bukan hanya etnografi kepada misalnya selama ini sejarah hanya menafsirkan tindakan-tindakan orang-orang besar Napoleon mungkin Diponogoro kalau bisa melihat yang terpinggirkan misalnya dari perspektif petani salah satu teks mengenai sejarah revolusi Perancis yang sempat saya baca yang ada perspektif mengenai biarkan yang terpinggirkan yang tidak didengarkan ini sekarang biar bicara yaitu sebuah teks yang bicara tentang ibu-ibu di masa revolusi Perancis siapa mau berurusan dengan ibu-ibu orang berurusan dengan Robesbier berurusan dengan Jakobank pokoknya orang-orang besar di sana tapi ibu-ibu itu mengeluh di dalam keluarganya kepada suaminya soal harga roti naik harga barang-barang sehari-hari naik lalu minta supaya suaminya turun ke jalan untuk protes nah dari perspektif ibu-ibu itu tulisan itu tentang sejarah itu disusun dikaitkan dengan berbagai pemaknaan sampai ke sejarah besar sehingga ketika kita membaca teks itu kita dibawa pada satu pengertian bahwa sebetulnya tanpa peranan ibu-ibu ini revolusi Perancis tidak akan terjadi gitu kira-kira ya selama ini kurang adil juga kalau tidak dilihat hal seperti itu saudara-saudara dekonstruksi itu juga suatu sejarah ini juga strategi untuk memahami apa itu dekonstruksi begini saudara-saudara seperti misalnya berbagai oposisi binar itu itu bukan sekedar antagonisme makna yang ada di dalam sebuah teks melainkan juga pengertian-pengertian yang hidup di dalam sejarah konsep-konsep yang real digumuli di dalam sejarah saya ambil contoh di dalam filsafat istilah subjek atau subjektum kalau dalam filsafat itu dimulai dengan dekat lalu kemudian itu hidup menjadi diskursus dihayati diyakini begitu bahwa ada yang namanya subjektum kesadaran kalau kita lihat sejarah konsep subjek atau subjektum ini ternyata terjadi dekonstruksi dengan konsep subjektum itu di dalam sejarahnya sendiri mengapa karena ternyata apa yang disebut subjek itu di dalam sejarah pemikiran itu mengalami perubahan makna beberapa kali contoh apa yang disebut subjek oleh dekat kemudian juga berubah maknanya kalau ada di tangan Freud misalnya di tangan Lakong misalnya lalu kata subjek juga bisa menghilang di kemudian hari jadi tidak pernah bisa kata subjek itu dipertahankan secara konsisten itu hanya satu strategi dalam diskursus katakan demikian untuk mengatakan bahwa manusia itu utamanya adalah pikirannya padahal dalam konteks historis yang lain itu berubah bukan pikiran juga ada subsadar misalnya ada struktur struktur yang menentukan pikiran seperti itu nah begitu juga misalnya konsep ini juga menyangkut dengan tulisan-tulisan sejarah yang meminati yang terpinggirkan itu yang remeh-remeh sekarang menjadi sesuatu yang penting gitu misalnya konsep narkoba itu mirip seperti tadi judi pelacuran itu kan itu kan selama ini dipinggirkan gak ada kaitan dengan politik tidak ada kaitan dengan agama udah ini barang-barang sampah narkoba juga tidak ada ini kan murni kriminal tetapi kalau menulis sejarah narkoba produk itu ya morfin dan sebagainya itu terkait dengan banyak konsep lain misalnya ekonomi kesusastraan sejarah pemikiran barat metafisika bahkan jadi di sekitar konsep narkoba itu ada jejaring makna yang begitu banyak sehingga adalah sangat picik misalnya kalau kita memahami narkoba hanya sebatas sebagai satu produk yang dilarang oleh hukum karena sastra juga menulis mengenai itu itu maknanya apa seperti itu nah di barat itu juga ada orang-orang tertentu yang bereksperimen dengan dirinya saya lupa namanya tapi ada bukunya mungkin anda ada yang ingat tapi orang ini sepanjang hidupnya mencoba menghisap opium ganja dan dia menulis apa saja yang dialami kalau dia mengalami halusinasi lalu fly itu lalu ya nulisnya bukan ketika fly pasti ya dia tulis menjadi satu buku kalau dilihat sangat memprihatinkan orang ini dari sisi moral kok dia mencobai dirinya sendiri kan harus dijaga keutuhan person tetapi ternyata buku itu sekarang dipakai untuk menjelaskan dalam ilmu pengobatan orang-orang yang terkena narkoba kalau tidak ada buku yang dia tulis kan tidak ada yang ini kan ada orang yang suka rela menjadi kelinci percobaan lalu bisa menemukan itu menarik lalu ada juga ini saya tahu orangnya namanya Schreber itu orang dari senat di Dresden waktu itu itu orang paranoid penuh dengan halusinasi dan dia menulis buku setebal ini menuliskan halusinasinya apa yang dialami dalam paranoianya dan isinya kalau Anda baca saya sempat membaca itu tidak penuh saya membaca karena kalau membaca itu juga bingung karena orang gila gimana orang ini teks yang tidak normal harus ada hermetic kritis untuk tahu apa yang dimaksud dia menulis mengenai astronomi saudara-saudara jadi ada komet ada matahari ada peristiwa kosmis seperti misalnya pecahnya bintang atau mendekatnya bintang kiamat dan sebagainya seperti itu kalau diamati baik-baik nah ini interpretasi saya baca interpretasinya bukan di dalam teksnya kalau dalam teksnya sulit itu ditemukan hal itu dalam interpretasi dia sendiri itu menempatkan diri di pusat alam semesta jadi semacam benda langit ada di pusat kemudian dia berpidato kepada bintang-bintang bahwa akan datang kiamat jadi harus hati-hati akan ada komet menabrak bumi misalnya gitu ya ternyata ketika ditelusuri dan ini interpretasi dari dengan hematik kritis itu melihat ya ternyata itu ada hubungannya dengan dokternya jadi di dalam klinik psikiatri dia sangat benci dengan dokternya karena dokternya akan memberi suntikan atau apalah ya nah kalau dokternya itu mau datang itu halusinasi itu muncul lalu itu yang dia tulis seolah-olah ada komet yang datang nah yang menarik perhatian kita adalah bahwa orang seperti ini menulis kegilaannya sampai bukunya setebal ini andai kata orang-orang gila di rumah sakit jiwa di Indonesia itu menulis buku gitu ya mungkin ilmu psikologi akan berkembang lebih pesat di Indonesia dan anda tahu bahwa Sreber itu teksnya berjudul Deng Werdih Kaiten Ainus Geistes Kranken gitu ya itu Deng Werdih Kaiten itu puji-pujian pikiran seorang berpenyakit jiwa yang memberi judul bukan Sreber tentu saja yaitu orang yang mengumpulkan tulisan itu itu menjadi buku penting untuk mempelajari paranoia dari Freud tanpa itu Freud tidak bisa banyak bicara tentang paranoia kasus Sreber nah orang gila itu termasuk dipinggirkan dalam masyarakat pengidap narkotik pelacur penjudi dipinggirkan tetapi dalam dekonstruksi coba didengarkan ada apa di belakang itu itulah yang disebut kira-kira dekonstruksi adalah sejarah disini ya sejarah-sejarah yang kelima ini sangat penting bahwa kalau kita mau mempelajari apa itu dekonstruksi ingin tahu apa itu maka ini ada hubungannya dengan pernyataan dari dia ilnya pa the horse texter tidak ada sesuatu di luar teks berarti segalanya teks semuanya teks jadi kalau di dalam hermeneutik sebelum ini masih ada perbedaan antara teks dan konteks contoh surat surat-surat dari Radeng Ajeng Kartini itu teks tapi sejarah zamannya itu konteks kalau dikatakan tidak ada sesuatu di luar teks berarti tidak ada konteks semuanya teks berarti konteks itu juga teks jadi jangan diutamakan dong teks lebih utama daripada konteks bisa saja apa yang engkau sebut konteks itu sebetulnya teks sesungguhnya misalnya udah lebih baik batasnya hilang semuanya teks berarti berarti interpretasi itu bisa dilakukan sebebas mungkin loh bisa saja anda membaca kitab suci disini ini teks kemudian wajah anda disitu teks yang lain kemudian siaran televisi disana sedang bicara teks yang lain begitu ya nah sebetulnya menafsirkan kan intertekstualitas maka pada hari anda memahami kitab suci itu itu terkait dengan macam-macam teks dan pada hari yang berbeda terkait dengan teks berbeda maka makna akan terus berubah seperti itu dibandingkan kalau membahas bahwa pahami dong konteks terjadinya kitab suci yaitu dulu nah ini seperti konteks baku yang tidak bergerak dulu itu hilang sekarang orang mengatakan apakah dengan demikian dekonstruksi ini juga menghilangkan historisitas karena historisitas itu sesuatu yang sangat penting di dalam interpretasi kita tahu sepanjang kuliah hermeneutik ini sebetulnya persoalan historisitas itu sangat penting dan kita bahas selalu ya betul menurut Derrida saya pikir Derrida adalah salah seorang pemikir yang banyak berguru pada Nietzsche selain pada Heidegger Heidegger juga banyak bicara mengacu pada Nietzsche Nietzsche itu pernah mengatakan begini ada tiga sikap kalau kita menghadapi makna Gesihlih itu historis ungesihlih ahistoris über trans trans historis melampaui sejarah nah lalu dia bilang begini kita tidak harus gesihlih historis karena orang yang selalu bersikap historis itu cenderung mengingat-ingat terus masa lalu lalu dia tidak maju untuk memberi makna tersandera oleh masa lalu maka kadangkala kita perlu juga ahistoris dan trans historis melampaui sejarah permainan ini dikenal baik oleh Derida dan dengan cukup mengesankan dirangkum di dalam kata dekonstruksi itu kalau dikatakan tidak ada sesuatu di luar teks maka historisitas lalu menjadi tidak relevan lagi soal masa lalu dan sebagainya bisa muncul semua di masa kini masa kini untuk masa lalu ah kacau begitu ya dalam soal makna ya tidak ada lagi semacam suatu tatanan apalagi hirarkis dimana yang dulu adalah induk sekarang anak-anak maka anak-anak harus mengikuti induk begitu kalau dalam hal persoalan makna tidak bisa demikian karena yang disebut anak itu itu bisa sangat bermakna kalau dalam persoalan makna kalau dalam persoalan lain kan anak harus hormat pada orang tua di timur begitu ya tapi kalau dia katakan semuanya teks mestinya juga semua termasuk anak biologis itu ya juga teks itu soal memberi makna secara ini dia kalau kita lihat ya mengapa dekonstruksi itu sebuah hermetik radikal nah begini kita bandingkan dulu dengan hermetik sebelumnya Schleimacher dan Diltai itu kan merekonstruksi makna ada makna di masa lalu dicoba dihadirkan kembali Gadamer mengkonstruksi makna baru tetapi dekonstruksi itu justru mempersoalkan makna konsep makna itu sendiri tidakkah konsep makna itu juga tiranis kalau anda begitu yakin dengan sebuah makna anda tidak akan berubah perspektif anda karena makna itu dipegang teguh maka anda menjadi tiranis karena lewat posisi makna anda anda mendefinisikan sub-sub makna lain oleh karena itu Derrida cenderung mengatakan makna itu tidak bisa diputuskan jadi aktivitas interpretasi juga tanpa fondasi interpretasi bisa tak terhingga contoh misalnya anda mau menjelaskan asal-usul teh hijau maka teh hijau dari negeri Cina sana ada ceritanya terjadinya seperti apa maka makna dari teh hijau itu cenderung ditentukan oleh sejarahnya kenapa tidak bisa punya sikap semacam ini udahlah lupakan asal-usulnya minum saja lalu tentukan makna baru untuk anda sekarang bahwa teh hijau itu enak misalnya bahwa teh hijau itu kita nikmati dengan gaya kita sendiri dengan aroma yang kita interpretasi sendiri tidak perlu aromanya yang itu didikte menurut makna aslinya di zaman dulu ini contoh saja nah itu yang saya maksud bahwa kalau ada fondasi dari pemaknaan nah semua aktivitas interpretasi apalagi teks-teks sakral itu ada fondasinya nah fondasi itu yang mendikte berbagai interpretasi dan menurut Derida itu bukan interpretasi sebetulnya karena itu hanya repetisi dari makna tetapi dalam bentuk-bentuk lain reproduksi belaka jadi betul kalau dikatakan bahwa Gadamer itu sudah sedikit banyak membuka peluang untuk dekonstruksi tapi belum dekonstruktif belum radikal baru pada Derida radikal jangan tanpa jadi jangan ada dasar sama sekali ada sebuah cerita yang di acu oleh Habermas yang saya baca Derida ini mengikuti Nabi bukan Nabi sorry Rabi Eliezer Rabi Eliezer itu bicara tentang lautan itu seperti tinta nah untuk menulis Taurat maka tidak akan habis tinta itu untuk menulis di atas kertas Taurat untuk menyelesaikan semua isi Taurat cerita itu ini menjelaskan bahwa interpretasi tak terhinggal cerita kedua adalah gini andai kata ada Taurat yang asli itu sudah hilang dan itu ada dalam tradisi Talmud bahwa memang Taurat yang asli sudah hilang yang ada hanyalah interpretasinya sudah hilang bahkan tidak pernah ada ada yang mengatakan demikian yang ada hanyalah interpretasi kalau demikian Taurat yang ada sekarang itu juga interpretasi mungkin dari Moses mungkin dari sebuah masyarakat tertentu yang kemudian ditulis jadi percuma lah kita mencari yang asli karena pencarian kepada yang asli ini sebetulnya bertolak dari suatu kebutuhan untuk mengontrol interpretasi Anda temukan yang asli maka Anda akan cenderung mengatakan yang lain sesat jadi kehendak dan kerinduan untuk menemukan yang asli bagi Derrida itu sadis teroristis jadi lebih bengga karena memang interpretasi adalah hak kita dan itu tak terhingga dibandingkan cari yang asli lalu Anda temukan ini yang asli nah kita punya monopoli sekarang seperti itu interpretasi tak terhingga makna tidak bisa diputuskan tidak bisa diputuskan karena apa tidak bisa diputuskan karena begini kalau misalnya ada sebuah teks Anda membaca makna yang lain dari teks itu sudah mengintip ini istilah yang muncul dari apa namanya komentar-komentar terhadap dekonstruksi makna yang lain dari teks itu sudah mengintip siap untuk menerkam interpretasi Anda sehingga interpretasi Anda juga batal karena makna ini akan muncul kalau makna ini diambil makna yang lain lagi akan muncul terus begitu sehingga sebuah interpretasi itu diwarnai dengan peralihan interpretasi terus menerus nah karena interpretasi perspektif itu berganti terus menerus maka makna tidak pernah bisa diputuskan ini maknanya ilustrasinya kalau seorang dikonstruksionis begitu ya diminta untuk membaca teks begitu duduk tanya maknanya apa gak tau gak bisa saya putuskan yang bisa saya katakan ada makna ini ada makna itu ada makna itu tapi makna yang sesungguhnya disana saya tidak bisa memutuskan itu beda dengan positifis kalau positifis ini pasti ini ini yang faktual tegas rekonstruktifis adalah seorang yang ada dalam posisi tegang dan menangguhkan makna menangguhkan makna nah oleh karena itu kita harus sedikit banyak melihat kenapa dekonstruksi itu seperti itu itu awalnya juga dari Heidegger 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 juga banyak membaca Nietzsche tetapi kalau mau dilihat dimana asal-usulnya Heidegger jadi sebetulnya Jacques Derrida seperti juga Rikir itu murid Heidegger Heidegger di dalam Zain Uncaid Zain Uncaid ya paragraf 6 itu awal-awal buku itu dia menulis apa yang disebut Destruksi Sejarah Ontologis bagaimana ceritanya ceritanya begini kalau kita melihat sejarah Metafisika Barat sejak zaman kuno zaman Yunani kuno Parmenides Herakletos Aristoteles Plato terus Thomas Aquinas Descartes Hegel memuncak pada Hegel itu cerita panjangnya begitu menurut Heidegger sebetulnya sejarah Metafisika ini didominasi oleh suatu pemahaman tentang ada yang sangat spesifik ada dipahami sebagai kehadiran atau unwisenheit dan unwisenheit itu kehadiran atau presence begitu ya itu sebetulnya suatu momen dalam ekstasi sewaktu hanya salah satu momen saja karena ada momen lainnya itu masa lalu dan masa depan ini hanya masa kini yang namanya hadir itu hanya masa kini di dalam bahasa Jerman disebut Gegenwart maka dari itu yang disebut Vergegen Werdigen itu dalam bahasa Jerman artinya menghadirkan ke masa kini Vergegen Werdigen itu juga berarti merepresentasikan suatu makna nah oleh karena itu menurut Heidegger kita harus break dari tradisi atau sejarah metafisika barat ini karena berbahaya kalau makna hanya dipahami sebagai merepresentasikan atau menghadirkan kembali makna itu ke masa kini nah dan kalau kita bicara Heidegger yang dimaksud itu tidak lain daripada cara berpikir kausal hubungan sebab akibat memperhitungkan itu kalkulatif itu dalam rangka juga untuk menghadirkan ke masa kini modus waktu masa kini menjadi sangat penting di sana nah saudara-saudara Gadamer tentu saja ikut sejak dari Heidegger tapi dia berbeda dengan Heidegger dia mempertahankan tradisi kita sudah dengar itu ya Derrida itu ikut jejak Heidegger juga Heidegger ya namun dia tidak setuju dengan Heidegger juga jadi dia setuju dengan Heidegger bahwa tradisi harus dilampaui harus diatasi berarti dia tidak setuju dengan Gadamer yang mempertahankan tradisi atau memperbarui tradisi tapi dia tidak setuju dengan Heidegger kalau dia mengatakan begini kita bisa break lepas 100% dari metafisika barat dan itu yang dilakukan oleh Heidegger akibatnya Heidegger itu bicara dalam bahasa bahasa glosolalik seperti bahasa roh puisi entah kemana acuannya bahasa yang sulit puitis karena bahasa normal kita ini menurut Heidegger itu diwarnai oleh metafisika ini sudah sangat metafisis bahasa kita ini nah Derrida itu dalam hal soal bahasa itu dia setuju dalam legramatologi dia mengatakan yaitu bahwa metafisika itu sudah dikandung di dalam bahasa tuturan mengapa di dalam bahasa tuturan ngomong tuturan lisan itu mengandaikan satu bahasa itu sendiri dua subjek orang yang ngomong gak mungkin tuturan ada tanpa kehadiran subjek penutur nah yang ketiga pendengar harus hadir berarti di dalam bahasa tuturan kehadiran menjadi sangat penting disitulah pangkal dari metafisika dan kandungan metafisika juga ada di dalam bahasa tuturan dalam hal ini Derrida sangat kreatif untuk mengikuti Heidegger cuma dia tidak setuju dengan Heidegger kalau mau mengatakan gini udahlah bahasa yang kita pakai ini semua sudah terkontaminasi oleh metafisika kita pakai bahasa yang glosolalik itu yang puitis bla 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 seperti sutorgic kalau sumbari itu mungkin batas dari makna udah gak ada ngomonglah dalam bunyi-bunyian semacam itu kan pada dasarnya seperti Rorty juga mengatakan bahasa itu apa struktur perbedaan bunyi-bunyi saja hanya beda bunyi kalau tidak berbeda bunyinya ya lalu maknanya hilang seperti itu jadi bunyi sebetulnya yang menentukan oleh karena itu Derrida sebetulnya sangat strategis untuk mengatakan udah tidak bisa kita keluar dari metafisika tapi kita harus mengatasi maka kita berjalan di pinggiran metafisika bergerak di pinggiran di margin metafisika dan tidak mengambil keputusan apakah kita di luar atau di dalam kalau kita ambil keputusan di dalam kita menjadi metafisis seperti yang mau ditinggalkan kalau di luar menjadi glosolalik seperti Heidegger jadi di pinggiran hanya itu seperti antara Cekoslovakia dan Jerman itu ada daerah perbatasan di daerah perbatasan itu kalau Anda melewati dipersoalkan oleh dua negara Jerman akan mengatakan Anda sudah pergi dari Jerman Ceko akan mengatakan Anda masuk ke dalam Ceko kan begitu jalan yang terbaik adalah tidak keluar dan tidak masuk terlalu dalam persis di pinggiran tidak mengambil keputusan mau ke Ceko atau ke Jerman nanti dua pihak itu tidak paling begini siapa ini nah kalau kakinya ke sana baru jelas ya kalau tetap konsisten di tengah itu tidak ada yang bisa nangkep kira-kira begitu nah posisi seperti itu yang dipertahankan oleh Derrida dalam interpretasi tidak mau metafisis dan tidak mau diluar tradisi oleh karena itu dia mengatakan prioritas di dalam bahasa adalah prioritas bahasa tertulis karena di dalam bahasa tertulis tidak mengandaikan kehadiran subjek penutur dan tidak harus ada subjek pendengar adanya pembaca nah kalau dalam bahasa tertulis berarti tidak ada kontrol dari penulis biarkan saja karena anggap saja penulisnya sudah tidak ada hubungan lagi dengan apa yang ditulisnya jadi Anda membaca buku seseorang tidak perlu mengundang dia untuk ceramah untuk menegaskan kembali apa sih maksudmu dengan yang kamu tulis ini kalau dia seorang dekonstruksionis dia akan katakan begini eh itu bahasa tertulis jadi ya silahkan interpretasi Anda bagaimana tapi kalau prioritas itu bahasa lesan maka Anda merasa perlu untuk mendengarkan dia mengontrol makna itu seperti apa ciri metafisi kebarat adalah ada sebagai kehadiran tadi interpretasi menghadirkan makna asli nah oke tentang tradisi tadi sudah ada harus diatasi ya oke bergerak di pinggiran tradisi nah sudah sederhana nama dari posisi itu dalam bahasa Perancis sebetulnya bukan bahasa Perancis ini sebagian bahasa Perancis tapi bahasa Derrida ya di Verrong tapi di Verrong ini diucapkannya sama dengan kalau A ini E gitu ya sama diucapkan dan Anda tidak bisa menemukan di dalam kamus Perancis kata ini ini sebuah neologisme dari Derrida dan komentator Jerman mengatakan ini adalah bukan kata saya sebut nirkata ada nirwana nirkata non kata non kata ini non kata tetapi ya bisa dijelaskan juga maksudnya nirkata karena ada huruf A yang membatalkannya sebagai kata berarti tidak ada di dalam kamus karena yang ada di Verr menunda artinya menunda ada tiga hal kalau kita bicara mengenai di Verrong yang pertama itu diucapkan sama dengan ya ucapannya sama di Verrong itu artinya perbedaan itu menunjukkan bahwa bahasa tertulis itu tidak bisa direduksi ke dalam bahasa lesan A di dalam di Verrong sebuah sebuah monumen monumen bungkam bungkam tidak bersuara karena bunyinya juga di Verrong sama tidak bersuara yang kedua kalau dikatakan di Verrong itu mendahului perbedaan dan penangguhan karena karena yang dimaksud dengan di Verrong itu itu mendahului dua makna yang biasanya menyertai kata di Verrong itu yaitu Devering ini bahasa Inggrisnya sama Devering jadi ada yang disebut spasialisasi dan temporalisasi penangguhan itu temporalisasi kalau dikatakan di Verrong berarti menangguhan ada di situ tapi juga membedakan itu membedakan itu spasialisasi sebut tradisional atau modern itu oposisi binar Devering berarti membedakan berarti Anda tahu modern dan tradisional itu berbeda tetapi sekaligus bersamaan dengan itu Anda menangguhkan artinya tidak ambil keputusan maksudnya apa kalau pemikiran modern itu mengambil keputusan modern dan tradisional adalah baik menjadi modern maka putuskanlah untuk menjadi modern seluruh tradisi bapak-bapak bangsa kita mengambil keputusan itu Indonesia menjadi negara modern perdebatan antara Sanusi Pane dan Sultan Takdir waktu itu juga persoalan mengambil keputusan lalu ambil keputusan kalau disebut di Verong berarti kita tahu ada perbedaan itu tapi kita dia ambil keputusan wah itu apa tidak lain daripada kita membiarkan dua kutub itu dalam tegangan yang tidak selesai nah tegangan yang tidak selesai itu secara semiotis itu sebetulnya sebuah kreativitas atau sebuah produksi makna secara kreatif sesuatu yang bisa baru juga sebetulnya karena ada tegangan dua makna itu kita tidak bisa ambil keputusan di dalam karya seni kadang-kadang juga ada hal-hal seperti itu ya sering kan kalau mau memamerkan sebuah karya seni itu harus pantas karya itu karena wilayah pameran itu sebuah kutub dalam oposisi binar yang disebut kutub publik maka harus pantas disitu misalnya yang dipamerkan patung lukisan yang bernilai tinggi nah itu bisa diapresiasi oleh publik itu benda-benda publik katakan demikian nah kalau Dushong memasukkan WC disitu tiba-tiba diletakkan di dalam ruang pameran dan dikatakan ini karya seni WC toilet atau mungkin urinoir sebetulnya untuk buang air kecil nah itu sudah menyalai itu sudah suatu devegong disana karena bagaimana kalau melihat seperti itu Anda Anda bisa membedakan tapi Anda terkejut saya tahu bahwa WC ini bukan karya seni dia ada di wilayah privat yang seharusnya tidak dipertunjukkan kepada publik saya tahu tapi nyatanya sekarang ada di ruang publik dalam eksibisi bagaimana untuk mengambil keputusan dengan soal ini dekonstruksi yang mengatakan memang tidak harus diambil keputusan soalnya kalau Anda ambil keputusan Anda akan katakan misalnya ini sebuah tindakan yang tidak estetis maka sebaiknya minggir atau sebaliknya Anda akan katakan begini ini karya yang sublim itu juga tidak pantas untuk sebuah WC jadi biarkan saja itu ironi tragis dan komis bercampur satu sama lain biarkan itu menjadi suatu teater makna sendiri pesannya di sana ketidak selesaian ketidak terputus tidak memutuskan sesuatu oke di Vekongs itu juga ternyata adalah kata kerja transitif dan intransitif artinya pasif sekaligus aktif berarti dalam Vekongs ada aktivitas sekaligus pasifitas nah membutuhkan objek sekaligus tidak membutuhkan maka sebetulnya apa itu Vekongs suspensi makna makna ditangguhkan kutipan dari Derida yang saya berikan gerakan gerakan dekonstruksi tidak menghancurkan struktur struktur dari luar bekerja secara niscaya dari dalam meminjam segala sumber strategis dan ekonomis subversi dari struktur yang lama meminjam mereka secara struktural yaitu tanpa dapat mengisolasi unsur unsur dan atom atom mereka upaya dekonstruksi dalam cara tertentu selalu memangsa untuk karyanya sendiri mustahil membangun suatu struktur atau susunan atau rezim makna yang konsisten sehingga kita bisa memujanya sebagai kebenaran mustahil karena struktur itu sendiri akan menghianati dirinya rezim itu sendiri terdiri dari komponen-komponen yang akan membatalkan struktur keseluruhan kira-kira begitu saya beri contoh ini bagian terakhir nanti kita diskusi ada tulisan dari Walter Benyamin dan ini saya ambil karena begini Derrida itu menulis banyak banyak sekali dan tentang Marx misalnya juga ada tentang kosmopolitanisme ada tentang pengampunan juga ada kebutaan juga ada macam-macam ya lukisan tapi karena saya dari bidang yang lebih politis begitu saya meminati tulisan yang lebih ke arah politik nah dan yang ke arah politik dan hukum ini relatif mudah dibaca juga untuk kita itu adalah pembacaan dari Derrida atas tulisan dari Walter Benyamin Curcritic Dergewald atau kalau bahasa Indonesia adalah kritik atas kekerasan kritik atas kekerasan jadi Derrida itu pernah diundang ke Amerika untuk memberikan satu makalah dalam sebuah simposium nah di dalam simposium itu dia ingin mengklarifikasi atas berbagai kesangsian terhadap dekonstruksi antara lain ini ah dekonstruksi itu akan menggiring kita pada relatifisme nilai bahkan pada nihilisme gitu ya nah di dalam simposium itu dia tunjukkan bukan demikian karena itu memutuskan juga berarti nihilis menjadi nihilis nah itu memutuskan tidak dekonstruksi tidak demikian mari kita lihat dan kalau saya membaca teks hasil ceramah dia sebetulnya sangat positif dan konstruktif dalam arti gini orang yang bekerja di bidang hukum kalau membaca teks dia akan mendapatkan inspirasi cukup banyak tentang apa itu hukum dan apa itu keadilan itu teks mengenai hukum dan keadilan dan kekerasan segitiga yang berdekatan nah segitiga hukum keadilan dan kekerasan itu sudah dibahas oleh Benjamin lalu kemudian dicoba untuk dibaca lagi oleh Derrida nah maka langkah saya pertama menjelaskan kepada Anda adalah isi teks dari Walter Benjamin dulu begini isinya teks itu tidak tebal-tebal sekali tapi sulit ya padat sekali oke cerita besarnya begini teks itu bicara tentang sebuah distingsi yang sangat penting di dalam ilmu hukum yaitu antara hukum positif dan hukum kodrat itu kita ketahui kalau kita belajar hukum selalu ada natural rights dan positif law law gitu ya naturex dan gesetz gitu nah dikatakan begini kalau dalam hukum kodrat kekerasan itu natural memang menurut kodratnya ada kekerasan itu tetapi menurut teori hukum positif kekerasan itu historis diperlukan di dalam sejarah lalu muncul kekerasan jadi bukan karena kodrat manusia kira-kira begitu nah itu adalah sebuah oposisi binar induk katakan demikian yang ada di dalam teks binyamin lalu kemudian teks binyamin itu bicara diturunkan tuh dari dua tradisi itu ada hukum positif dan hukum kodrat nah kemudian mulai muncul kategori yang membingungkan kategori yang membingungkan itu adalah ini di dalam hukum positif itu ada pasal mengenai pemogokan umum pemogokan umum nah bukankah pemogokan umum itu kekerasan padahal hukum dan khususnya hukum positif itu disusun oleh manusia untuk menghapus kekerasan kan demikian contoh kalau misalnya pengadilan dan lembaga-lembaga pengadilan dalam masyarakat kita ini tidak jalan yang ada adalah kerusuhan orang main hakim sendiri tidak berhubung ada pengadilan dan ada sistem hukum positif orang memakai jalur hukum lalu tidak ada kekerasan tapi kenapa di dalam undang-undang dasar gitu selalu ada keadaan darurat atau keadaan perkecualian atau di dalam sistem sosialis pemogokan umum nah khususnya untuk Benyamin ini masalah sosialis yaitu pemogokan umum nah pemogokan biasa kalau buruh itu menuntut kenaikan gaji itu oke itu masih oke tapi pemogokan umum itu berbahaya mengapa? karena di dalam sistem hukum positif itu ada oposisi binar memang oposisi binar kata ini tidak dipakai oleh Benyamin tetapi setelah di tangan Derida itu menjadi oposisi binar yaitu di dalam sistem hukum positif ada oposisi binar ini misalnya kekuasaan yang menghasilkan hukum bukankah itu yang mempertahankan hukum bukankah itu eksekutif dia juga melaksanakan hukum gitu ya itu kan oposisi binar juga tetapi di dalam pemogokan umum oposisi binar itu batal karena pemogokan umum itu adalah umum pemogokan umum itu suatu kekuasaan dari komburu untuk menghasilkan hukum baru dengan menyingkirkan hukum lama revolusi namanya juga jadi ini adalah kekuasaan yang menghasilkan hukum tapi juga sekaligus dia mempraktekan hukum atau mempertahankan hukum revolusi itu berarti tidak bisa distingsi itu dipertahankan di dalam pemogokan umum dan toh pemogokan umum itu tercantum di dalam sistem hukum positif itu sulit dibayangkan bahwa itu ada menurut Bin Yamin tetapi Bin Yamin lalu jalan terus jalan terus dalam tulisannya dia bicara lagi selain pemogokan umum polisi dalam keadaan normal ada polisi apa itu polisi apakah polisi adalah kekuasaan yang menghasilkan hukum atau kekuasaan yang mempertahankan hukum yang kita mengerti seharusnya dia melaksanakan dan mempertahankan hukum bukan tetapi dalam kenyataan kalau polisi tidak melaksanakan dan mempertahankan hukum itu juga hukum sebagai hukum mandek maka dari itu di dalam praktek itu seringkali polisi menafsirkan hukum sekaligus nah berarti tindakan polisi tindakan polisi bukan sekedar menafsirkan hukum karena tindakan polisi itu nyata untuk menghasilkan sanksi misalnya di tempat menembak misalnya dar atau menghukum menahan misalnya nah polisi berarti sebuah divergence dari oposisi binar kekuasaan yang mempertahankan hukum dan kekuasaan yang membuat hukum karena kadang-kadang polisi juga membuat hukum gitu nah kalau dilihat soal DVE Kongs ini Derida memberi komentar begini pasti ini bukan polisi di jaman demokrasi sekarang demokrasi Jerman yang sekarang ini polisi yang dibayangkan oleh Walter Benjamin sebagai suatu ramalan nubuat ini kan tulisan ditulis tahun 1921 jadi belum ada Nazi jadi tahun 1921 seorang Jerman Yahudi yang bernama Walter Benjamin itu sudah bernubuat lewat tulisannya ada tindakan-tindakan polisi yang juga membuat hukum itu adalah polisi Nazi dia akan menembak sewenang-wenang dia akan melaksanakan langsung meskipun hukum mungkin tidak demikian itu tafsiran dari Derida karena tidak ada dalam teks Walter Benjamin Amin Anda boleh lihat sedikit berpikir karena ini interpretasi jangan-jangan di jalan kita juga terjadi seperti itu terus ada satu penafsiran dari Hoverkamp yang saya baca ternyata di Amerika juga terjadi di Verong semacam itu yaitu hukuman mati kadang-kadang juga polisi melakukan kekerasan kepada orang yang ditangkap itu teks menyoroti Amerika jadi sebetulnya suatu keadaan ideal dimana polisi itu hanya mempertahankan hukum dan tidak membuat hukum nyaris tidak ada menurut para penafsir itu karena dimanapun polisi itu bisa membuat hukumnya sendiri jadi apa gunanya juga mempertahankan sistem hukum intinya gitu ada hal ketiga yang saya tidak ada di kepala tapi begini melihat gejala-gejala seperti itu Walter Benjamin sampai pada satu kesimpulan sebetulnya sistem hukum positif kalaupun dibedakan dengan hukum kodrat dimana kekerasan adalah kodrat manusia pembedaan itu sia-sia sia-sia itu hanya kepentingan akademis yang kadang-kadang juga mengalihkan perhatian dari persoalan sesungguhnya karena yang terjadi dalam kenyataan sebetulnya distingsi-distingsi seperti itu tidak jalan juga oleh karena itu Walter Benjamin itu mengambil suatu pola interpretasi yang berada di luar tradisi hukum positif dan di luar tradisi hukum kodrat sesuatu yang tidak dikenali oleh ilmu hukum yaitu mitos Yunani kuno dia bilang ini filsuf baru ya di luar sistem hukum yaitu mitos Niyob dimana terjadinya hukum di dalam mitos itu terjadi karena murka dewa-dewa amarah hukum itu tidak terjadi karena rasionalitas menurut Walter Benjamin melainkan karena murka dewa-dewa kalau murka marah dia ada nomos hukum itu kayak babe marah anak-anak dikasih aturan gitu kan kira-kira seperti itu tapi ini levelnya mitologis dia katakan bahwa seluruh sistem hukum barat itu asal-usulnya mitis seperti itu dari kemarahan sekarang interpretasi bukan dari Walter Benjamin Sloterdijk itu filsuf akhir-akhir ini akan mengatakan itu betul yang dikata oleh Walter Benjamin bahwa sistem hukum kita adalah dihasilkan dari kemarahan tapi bukan kemarahan dewa-dewa kemarahan rakyat yaitu revolusi jadi sejarah barat adalah sejarah kemarahan demi kemarahan yang menghasilkan sistem hukum baru sistem hukum baru dan baru dan baru yang terakhir ini adalah revolusi Perancis jadi kalau kita perhatikan sistem hukum liberal sekarang itu sebetulnya juga titik tolaknya dari kemarahan masyarakat dalam revolusi Perancis gitu ya yang mengubah berbagai struktur seperti itu itu ada dalam bukunya tentang con unmah murka dan kekuasaan nah saudara-saudara dia bergerak ke mitos Yunani Kuno lalu juga ada nah ini sesuatu yang menarik antinomi binarnya atau oposisi binarnya yaitu Allah Yahudi ada di situ Yahweh ya itu juga mitis juga di luar tradisi hukum menurut dia kalau kita ikuti yang ilahi dalam tradisi Yahudi bahkan Mesianisme karena Walter Benjamin seorang Mesianis itu sistem hukum tidak akan seperti yang ada di barat ini adalah alah barat alah Yahudi ini adalah cinta kasih pengampunan dan seterusnya itu seperti itu jadi tidak dendam nah oke itu yang ditunjuk oleh Walter Benjamin lalu dia keluar ke level mitis itu maka bukunya berjudul buku Derrida berjudul mythical foundation of law jadi mau tunjukkan apa yang disebut oleh Benjamin saudara-saudara sampai di situ Derrida masuk dengan dekonstruksinya dia akan katakan pertama-tama sebagai berikut coba anda perhatikan teks dari Walter Benjamin itu sendiri tidak perlu seorang penafsir dari luar menunjukkan mengupayakan mendemonstrasikan untuk memperlihatkan bahwa terjadi dekonstruksi pada teks tidak perlu teks itu sendiri mendekonstruksi diri maka dia sebut ini contoh yang paling bagus dari bunuh diri tekstual karena kategori-kategori yang dibangun sejak awal itu entah bagaimana saling menghianati satu sama lain berkontaminasi satu sama lain lalu runtuh perlahan-lahan dan akhirnya runtuh sama sekali semua menjadi tidak tidak lagi punya makna yang bisa diputuskan maka dia lari menurut Derrida lari lompat ke mitos ini yang tidak disukai oleh Derrida dalam buku Force of Law yaitu yang menafsirkan Benyamin dia menulis begini seharusnya Derrida Walter Benyamin tidak memutuskan untuk memihak pada baik mitos maupun hukum Allah andai kata dia tidak memutuskan itu dekonstruksi yang saya pahami nah oke sekarang kita melihat itu kalau demikian dekonstruksi apa dimana keadilan apakah menurut Derrida keadilan ada di dalam sistem hukum atau keadilan itu ada di luar sistem hukum berarti keadilan ilahi kita tunggu keadilan ilahi nanti Tuhan pada akhirnya keadilan akan datang karena Tuhan sudah berjanji akan menyelesaikan berbagai kerumitan di dunia ini berbagai konflik interpretasi pada akhir sejarah Tuhan akan datang akan menjelaskan kamu yang benar yang ini keliru itu enak sekali lega ya gitu ya kalau bisa cepat-cepat lah datangnya dan cepat-cepat kita tahu berarti keadilan ilahi ada gitu kan atau kita sama sekali tidak mau tahu tentang keadilan ilahi keadilan hukum sistem hukum menjadi positifis posisi Derrida adalah posisi antara jadi di pinggiran dia tidak mau mengatakan gini pilih satu putuskan itu tolak yang lain terus baliknya dia akan bilang gini dua itu akan selalu ada dan kita tidak bisa ambil putusan maka dari itu keadilan itu adalah dekonstruksi itu sendiri keadilan adalah dekonstruksi itu sendiri dia katakan keadilan itu hal yang tidak mungkin tapi sekaligus harus diputuskan sesuatu yang tidak mungkin sesuatu yang disebut pengalaman akan yang tidak mungkin atau aporia dia sebut tapi harus diputuskan segera maka dari itu ketika suatu keadilan itu diputuskan itu pasti juga tidak memadai keputusan itu tapi toh harus diambil keputusan jadi disini Derida menjawab sebetulnya orang-orang yang keberatan dengan dekonstruksi kalau mengatakan dekonstruksi itu relatifis dan nihilis dia akan katakan seorang hakim harus ambil keputusan walaupun toh tidak akan adil juga karena keadilan itu tidak mungkin menarik berarti dia juga tidak konsekuen kalau dikatakan dekonstruksi itu hal yang tidak bisa diputuskan berarti kan dia harus ambil keputusan kalau dalam hal keadilan itu ya tapi toh juga tidak adil tapi kan diputuskan tapi dia katakan kalau kita lihat dalam kondisi teoretis ya tidak praktis begitu itu memang tidak bisa diputuskan tidak mungkin nah kalau melihat seperti itu sebetulnya sekarang muncul pertanyaan kita apa yang kita peroleh selama tujuh pertemuan kita kita sedikit banyak bisa memperoleh pengertian tentang apa itu memahami dan apa itu interpretasi tapi dengan Derrida kita memperoleh apa apakah ini sebuah perjalanan ke dalam absurditas begitu karena makna akhirnya seperti itu atau ini sebuah perjalanan ke arah kedewasaan kita menjadi semakin tahu bahwa kita tidak perlu memutlakan sesuatu oke nanti bisa kita bahas kita diskusi dulu begitu terima kasih terima kasih atas waktunya Budi ada kesan ujung-ujungnya kacau antik lima tapi saya kira kuncinya adalah faktor waktu jadi ketika Derrida mengatakan makna itu tidak pernah bisa diputuskan menurut saya dia tidak berarti menolak makna yang ada maka seharusnya mungkin dia mengatakannya bukan makna tidak bisa diputuskan tetapi bisa diputuskan hanya saja sifatnya temporer artinya dia harus mengakui juga yang ada tapi dengan membuka kemungkinan muncul yang baru dan ini saya kira logikanya karena itu bahwa tidak harus diputuskan juga menurut saya tidak logis seharusnya tetap diputuskan tetapi asosiasinya justru yang terakhir itu seperti hakim memutuskan toh tidak akan memadai tidak akan memuaskan semua pihak artinya apa ya temporer cuma saya agak khawatir atau cemas apakah Derrida ini anarkis gitu atau demokratis membiarkan berbagai mana dipertontonkan gitu ditampilkan terima kasih gini di masa mudanya seperti kebanyakan orang gitu ya itu berbeda dengan di masa tuanya gitu ya begitu juga dengan Jacques Derrida di masa mudanya dia banyak bergumul dengan metafisika logosentrisme falogosentrisme begitu ya disitu bicara tentang di verong dan hal tidak bisa diputuskan itu sangat kuat lalu lalu kemudian muncul keberatan kalau ini diterapkan dalam politik gimana bunyinya dalam politik kalau dalam bidang sastra seni dan sebagainya tidak masalah tidak bisa diputuskan itu malah tegangan kreatif tegangan kreatif jadi ibaratnya gini kalau Anda buat film film detektif wah tegang awal Anda sudah menduga bahwa pembunuhnya ini wah digiring sampai memuncak kesimpulan Anda pasti orang yang rambutnya putih ini pembunuhnya entah bagaimana menjelang akhir dari film itu muncul si kepala gundul ya toh yang bertindak untuk memberikan suatu interpretasi kepada penonton kemungkinan besar yang muncul terakhir ini si kepala gundul itu juga pembunuh tapi kita masih terpaku pada ide awal bahwa si rambut putih tegangan dua-dua ini kita gak bisa ambil keputusan yang mana film berakhir silahkan Anda putuskan pembunuh untuk diri Anda sendiri begitu ya untuk untuk film itu untuk film untuk sastra mungkin itu kreatif bahkan untuk sebuah disertasi tesis atau skripsi itu tidak menarik kalau misalnya datang dengan tiga bab lalu dia katakan Pak memang tidak selesai ini dekonstruksi Pak itu tidak menarik gitu ya tidak menarik ini bahkan apalagi untuk kehidupan politik seperti misalnya hukum maka dari itu di masa tuanya dari dia banyak concern dengan etika itu menarik sekali menanggap misalnya soal kosmopolitanisme pengampunan dan sebagainya kalau kita baca enggak dia gak anarkis gitu di masa tuanya tapi di masa mudanya kita terkesan seperti itu hal-hal seperti itu pemberontakan metafisika dan sebagainya Anda benar mungkin lebih baik memahami seperti itu jadi makna itu temporer tetapi itu belum radikal soalnya kalau makna itu diputuskan lalu temporer berapa menit temporalitasnya misalnya 5 menit tapi sangat menentukan banyak orang bisa tiranis makna itu apalagi kalau temporer berarti 5 tahun oke dalam interpretasi kita sekarang kita akan pilih calon presiden A kita putuskan gitu ya nah itu 5 tahun itu efeknya temporer rezim makna itu temporer juga gitu ya tapi efeknya dramatis jadi yang saya maksud begini kalau mau radikal sebetulnya seperti Derrida muda sebetulnya cuma kalau mau bertanggung jawab seperti Derrida tua untuk itu banyak filsuf yang di masa tuanya menjadi lebih bijaksana terhadap kenyataan real gitu ya memang harus seperti itu tapi kalau kita mau lebih radikal memang harusnya kita tidak ambil keputusan seperti itu Pak cuma ya kan kita pembacanya boleh-boleh kan ambil lokasi-lokasi kalau ini lokasinya di politik kita dengarkan dia itu yang etika kalau lokasinya seni lebih menarik Derrida muda sehingga kita kreatif masalah baik silahkan terkandung dari keradikalan Derrida ini justru saya menangkap nilai kandungan apresiasi jadi nilai apa apresiasi jadi interpretasinya kok saya lebih menangkap misalnya begini kalau interpretasi yang lain itu kan namanya interpretasi kita mendudukkan apa yang kita interpretasikan itu di apa di bawah kita gitu ya jadi kita mengandaikan kita subyek yang kita interpretasikan itu obyek gitu jadi ada suatu nilai hirargi nah tapi kalau disini dalam beberapa kasus tadi yang Bapak uraikan sepertinya kok saya malah menangkap seperti ada upaya justru mensejajarkan gitu mensejajarkan sesuatu yang katakanlah itu obyek gitu menjadi tidak melulu obyek dan di bawah kedudukannya di bawah si inter yang menginterpretasi selaku subyek gitu jadi ya saya justru appreciate dengan keradikalan ini kok justru ada nilai apresiasi betul betul Anda menangkap ya kalau Anda datang ke kebun binatang Dubai saya belum pernah saya hanya dengar orang yang datang sana Anda akan mengalami situasi yang Anda sebut tadi karena kebun binatang ini katanya di ya mungkin seperti di Malang Jatim Park begitu ya tapi lebih canggih lagi dimana hewan-hewan ada dalam akuarium katakan demikian kita masuk dalam lorong kaca begitu sehingga kita masuk dalam situasi membingungkan sebetulnya mereka yang melihat kita atau kita yang melihat dia gitu ya nah kedua-duanya saling menafsirkan ya saling menafsirkan nah atau ini cerita dari Derrida sendiri animal dalam bukunya Animal Therefore I Am itu sebetulnya mau menggoyang oposisi binar manusia dan hewan jadi dia suatu ketika bangun dari tidur dia mau masuk kamar mandi kan perlu telanjang nah telanjang lalu kucing kesayangannya lihat tatap lalu dia malu bukan main saat itu ditatap oleh seekor kucing ini ini menghabiskan beberapa halaman dalam tulisan itu bahwa dia malu nah lalu muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut kenapa dia malu apakah karena ada distingsi dia hewan saya manusia atau hilangnya distingsi itu saat itu pada momen itu lalu apa perlunya distingsi itu ada lalu sejak kapan rasa malu akan ketelanjangan itu muncul apakah sejak kita berpakaian atau rasa malu itu muncul sudah pada hewan apakah hewan itu tahu ketelanjangan dia menulis bahwa sebetulnya hewan tidak bisa dikatakan tahu bahwa dia telanjang karena tidak ada pakaian misalnya seperti itu lalu bicara panjang lebar tentang bahwa ketelanjangan itu sesuatu yang mempunyai asal-usul religius karena ada dalam kitab suci Adam dan Hawa lalu tahu bahwa dirinya itu telanjang semacam itu pendek kata tatapan mata dari hewan itu kemudian ditafsirkan ke secara levinasian sebagai levisage jadi tatapan dari the other animal the other animal berarti derida animal jadi wajah dari the other animal gitu kan nah seperti itu itu situasi yang bisa membingungkan memang kalau mau dikatakan Anda benar tidak bisa kita mempunyai supremasi dalam interpretasi disitu karena di tengah-tengah museum pun kita sebetulnya sebuah komponen yang sejajar dengan hal-hal lain yang ada di sana ya baik ada lagi silahkan bu si derida ini semakin bijaksana tetapi kalau saya melihat dia tetap memelihara keradikalannya apalagi ketika dibilang bahwa hakim harus mengambil keputusan karena keadilan kemudian keadilan itu yang menekonstruksikan nah dia memberi kepastian hukum tetapi kemudian melepaskan kepastian itu sendiri gitu di dalam di dalam ujarannya dia tadi oh iya kalau dia mengatakan gini hakim harus mengambil keputusan itu dalam paradoks dalam arti gini keputusan yang diambil persis pada saat diputuskan itu pun tidak memadai jadi tetap menimbulkan perasaan menggantung dan sebetulnya itu dialami oleh hakim hakim yang adil dan mengikuti suara hati tapi kalau hakim yang banal banal dalam arti gini oh iya perkara itu kan sebetulnya proyek dan perkara itu sebetulnya berat tugas-tugas berkas macam itu ya putuskan saja supaya Anda bebas tugas itu selesai 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 itu banal seperti itu seperti katakan dalam kam konsentrasi Nazi itu memasukkan orang di dalam kamar gas itu masalah nomor-nomor yang harus dicoret masuk tapi bukan masalah person yang sedang masuk hakim kadang-kadang melakukan itu supaya tumpukan berkas selesai dengan cepat perasaan hakim tenang udah perkara selesai tapi hakim yang bersuara hati ketika ambil keputusan adil gak iya dan tidak dia bisa stres cukup lama dia bisa bahkan sebelum ambil keputusan dia sudah tegang luar biasa setelahnya ia tegang ia selesai perasaan campur aduk itu bukan hanya perkara besar memang perkara besar akan cenderung sana apalagi kalau hakim itu bisa begitu sensitif sehingga perkara kecil pun dia begitu itu tanda bahwa dia bersuara hati dalam arti itu karena dia ada yang paradoksi gak bisa diselesaikan masalah jiwa manusia itu kan tinggal dihapus aja karena nomor itu kan banal sekali dibandingkan dengan bayangkan anaknya bayangkan dia siapa cita-citanya wah itu kalau bayangkan itu susah ambil keputusan ya tapi menurut Derrida harus ambil keputusan tapi tegang setelahnya saya kadang-kadang juga kalau memberi nilai untuk ujian gitu kan ini gimana kalau diberi nilai bagus nanti perilaku selanjutnya malah kontraproduktif misalnya gitu kan memang selesai masalah kalau diberi nilai bagus selesai masalah damai loh dengan mahasiswa dikasih nilai yang buruk bisa muncul masalah nah ini harus tepat gitu memberi nilai dan ada alasan kenapa memberi nilai seperti itu dan kadang-kadang kalau ditanya Bapak bisa memberi ujian gitu saya tanya dulu boleh gak tidak tidak meluluskan orang ini gitu ya saya tidak tahu orangnya asal diperbolehkan saya mau tapi kalau harus lulus ya itu mesin bisa melakukan itu ya panggil mesin saja tapi kalau masih ada kemungkinan tidak meluluskan itu berarti ada keadilan masih bisa kita menilai tapi kalau dia harus lulus itu namanya universitas bersih gudang cuci gudang oh itu kadang-kadang ada seperti itu pokoknya lulus lalu kan gak ada masalah seperti itu gak mungkin ya nah ini juga dalam dunia peradilan kadang-kadang seperti itu begitu saya ambil nilai teg kadang-kadang kayaknya ya adil ya tidak juga sulit tapi kadang-kadang ada perasaan memberi nilai tep ya udah tapi apa ya betul kita kan ada pada posisi seperti Tuhan itu memberikan nilai gitu ya memang yang paling paling aman adalah memberi 10 100 gitu ya 100 udah gak ada tegangan lagi dia senang saya gak bermasalah tapi kok di bawah itu mulai abu-abu ya itu dialami baik ada lagi mungkin atau waktunya sudah habis saya tidak tahu sambil jalan ya sambil jalan saya masih ada beberapa kilas balik sebentar kalau saya tanya gitu ya kepada Anda apakah arti memahami bagi para tokoh hermeneutik yang dibahas sampai hari ini understanding first day itu apa gitu ya mungkin jawabannya bisa macam-macam tapi saya usulkan ya jawaban-jawaban ini bagi selain maker misalnya menghadirkan kembali makna atau pengertian asli sebagaimana dimaksud penulis lewat empati transposisi divinasi psikologis reproduktif ya itu artinya memahami memahami understanding coba aja Anda lihat lagi hermeneutik dia what is understanding ini Diltai menghadirkan kembali makna asli produk-produk sosio-historis bukan hanya teks ya secara epistemis bukan psikologis sebagaimana dipikirkan para produksen mereka ini juga reproduktif makna asli masih menjadi obsesi Heidegger cara berada manusia yang ditandai dengan orientasi pada masa depan dan berciri pra-kognitif pra-reflektif pra-verbal presipositional dalam arti itu memahami eksistensial Gadamer persetujuan kepada tradisi yang merupakan fusi horizon-horizon yang terus bergerak dan kini kita berada di dalamnya ini produktif memahami dalam arti dia setuju dengan tradisi Bultmann menemukan makna eksistensial teks sakral bagi masa depan pembacanya di mitologisasi Habermas merekonstruksi makna yang asing sebuah teks abnormal untuk membawa penulisnya yang tak sadar ke dalam refleksi diri dan kesadaran itu juga memahami memahami sebagai emansipasi sebetulnya kalau kita paham kita ter-emansipasi kebenaran akan memerdekakan seperti itu Rikir merefleksikan makna simbol secara filosofis untuk menemukan hubungannya dengan kondisi kemanusiaan dari mana asalku setelah mati akan seperti apa apa itu kejahatan penderitaan seperti apa memahami dalam pengertian filosofis seperti itu nah diri dah menangguhkan atau tidak memutuskan makna yang pasti karena makna tidak dapat distabilkan dan makna asli tidak dapat dihadirkan kembali begitu jadi menurut Derida memahami itu ya juga tidak memahami apakah ini sebuah perjalanan dari belajar hermeneutik seperti perjalanan sebuah seni dari seni realistis menuju seni abstrak mungkin juga kalau sebuah pemikiran mengenai pemahaman itu akan berakhir pada kritik terhadap pemahaman atau kecurigaan dan keraguan terhadap pemahaman itu sendiri pertanyaan saya gini jadi di bagian terakhir itu kan dikatakan bahwa ada soal fonosentrisme dimana kehadiran dari diferansi ini antara melawan atau dikonstruksi melawan adanya suatu apa namanya ini hadirnya sebuah subjek ya yang subjek yang hadir dan itu kemudian ada prioritasnya kemudian dibalik oleh dari apa namanya ini speech menjadi writing nah apakah pembalikan seperti ini justru yaitu melawan sendiri artinya menganggap bahwa kecenderungan dari writing yaitu tidak adanya basis dan seterusnya itu adalah sesuatu yang lebih kalau itu di prioritasnya berarti lebih utama apakah itu ya begitu berarti tidak konsisten dia menjadikan sesuatu yang lain kecenderungan tidak stabil dan lain-lain itu sebagai sesuatu yang itu yang dianggap lebih prioritas lebih nah ini bagaimana ini menimbulkan persoalan baru menurut saya tapi kalau tapi kalau lihat strategi dari dekonstruksi dalam hubungan dengan oposisi binar sebetulnya konsekuen juga jadi dalam arti gini memang hal yang selama ini dinomor duakan sekarang harus mendapat perhatian misalnya irasionalitas emosi perempuan lalu juga timur tradisional termasuk juga kemudian tulisan itu kan sekunder sekarang coba diberi perhatian dulu lalu sampai pada akhirnya oposisi itu sendiri hilang ini naskah atau le gramatologi itu memang pada tahap itu dari pemikiran Derrida yaitu strategi untuk memberikan prioritas kepada yang selama ini terpinggirkan supaya dia maju dulu sebelum kemudian kedua hal itu sebetulnya ada dalam kedudukan setara dan tidak perlu ada antonomi binar lagi gitu kalau kita lihat kita baca dalam keseluruhan strategi dari Derrida ya jadi diasumsikan akan terjadi peleburan itu sendiri bilangnya apa namanya nih oposisi binar itu sendiri meskipun kalau kita baca pemaknaan di dalamnya sebetulnya ada suatu ya gini kita itu tidak bisa loh itu persis apa yang dikritik oleh dekonstruksi yaitu ketika kita membela sesuatu kita juga mengagungkan sesuatu yang kita bela sebagai penting gitu kan nah bahkan ketika kita mengatakan bahwa makna itu terserah kepada pembaca interpretasi tak terhingga itu menjadi satu wacana yang sangat tiranis juga karena ini yang penting yang makna yang ditentukan lalu hilang gitu ya betul sih kalau mau dikatakan demikian maka dari itu dikritik bahwa dekonstruksi itu bisa jatuh kepada nihilisme dan relatifisme nah di usia matangnya dia mencoba untuk ya lebih realistis gitu ya kalau diterapkan dalam politik gak bisa lain dengan dalam sastra gitu nah ini kenyataannya seperti itu kira-kira begitu ini ada situasi pasca dekonstruksi juga agaknya dimana orang menjadi tenang seperti juga pasca sekularisme juga ada gitu kan menjadi lebih kalau pasca sekularisme tidak lagi bersikap sekuler 100% tapi juga mencoba untuk menjadi religius atau mendengarkan yang religius gitu ya dalam situasi baru seperti itu akhirnya tenang juga akhirnya menjadi moderat ya ya baik ya saya ingat difference difference tentang perbedaan antara yang dominan sama yang veriferal dari frankfurt kemudian bremingham school sama posmo kalau frankfurt mengatakan bahwa yang dominan selalu menang gitu dan upaya untuk menjadi equal itu harus penting tapi kalau bremingham school itu perbedaan dianggap sebagai antagonis kalau difference itu hanya natural atas bawah hitam putih tapi kalau difference bagi dalam makna antagonis itu atasan dan bawahan tuan rumah dan pembantu gitu kira-kira kalau posmo perbedaan melengkapi gitu saya bingung ketika ternyata Derrida menawarkan difference ini posisinya ada dimana gitu karena yang ketiga tadi itu ada di posisinya masing-masing kayaknya begini pasti bukan pasti bukan pada posisi asimilasi misalnya yang tipologi ketiga anda sebut postmodernisme adalah saling apa melengkapi gitu ya pasti bukan komplementer kalau di Verong pasti bukan kemudian antagonisme hanyalah sebuah momen di dalam di Verong antagonisme itu kemudian yang pertama itu subordinasi ya subordinasi itu juga sebuah momen di dalam melihat sejarah atau apa yang ada yang harus mengalami di Verong sebenarnya itu nah di Verong itu sendiri mestinya ada pada posisi begini tidak ambil posisi jadi begini dia dia menger dia tahu bahwa ada hal-hal ada tiga hal yang ada sebut tapi tidak ambil keputusan apakah itu netral juga tidak kalau netral itu ambil posisi yaitu begini keempat saya tidak memiak kalian tetapi dia tidak pada posisi keempat tapi gini saya ada dalam diri kalian kalian ada dalam momen-momen saya tapi saya sendiri tidak ambil posisi untuk ambil keputusan mana diantara kalian kira-kira begitu itu tegang luar biasa dan itu menurut saya itu yang disukai pada Derrida sehingga dia diundang dimana-mana karena dia bikin penasaran apalagi kalau dia menyebut filsafat itu perempuan karena hal-hal seperti itu ada juga pada perempuan sulit ambil keputusan gimana momen dari laki-laki untuk membantu ambil keputusan seperti itu tapi coba deh anda baca beberapa teks Heidegger termasuk yang tadi saya tunjukkan anda akan temukan daya tariknya dan pada hemat saya oke orang bisa keberatan macam-macam di bidang etika orang bisa keberatan dengan Derrida tetapi dalam hal eksisensial kehidupan kayaknya enggak deh hidup itu seperti dekonstruksi deh kita enggak bisa ambil keputusan segera deh dalam hidup ini bukan dalam arti enggak ngambil keputusan kawin atau tidak kawin oh iya saya ada dalam dekonstruksi dan di vekongs antara kawin dan tidak kawin itu secara etis problematis tapi maksud saya gini dalam relung-relung terdalam dalam hidup kita bisakah kita ambil suatu posisi misalnya gini dalam relung yang terdalam dalam hidup kita misalnya dalam soal religius apakah hanya iman yang berfungsi atau hanya akal yang berfungsi ambil keputusan lah tipe-tipe protestan ambil keputusan begini hanya iman sulit loh karena akal juga berfungsi atau tipe-tipe fundamentalis hanya iman sulit loh atau tipe-tipe pencerahan hanya akal kalau bisa agama rasional sulit loh kalau bicara kehidupan iman dan akal itu sulit diputuskan sulit diputuskan dalam hidup loh kira-kira begitu dan biarkan sebagai hantu yang tegang menghantui kita semacam itu oke baik sudah-sudah saya akhiri saja terima kasih atas perhatian selama ini Anda ikut memotivasi saya untuk menulis ya terima kasih terima kasih